Meski kalah di Piala AFF 2022, Timnas Indonesia tak boleh berlarut-larut dalam kegagalan. Swat Garuda harus bersiap sendiri untuk kelaran Piala Asia 2023. Kemungkinan besar formasi line-up Timnas Indonesia akan lebih kuat karena bakal diberkumpul beberapa pemain naturalisasi. Sintayong harus benar-benar mengoreksi skuad dan pola permainan di Piala AFF 2022 untuk menghasilkan tim yang lebih baik. Pada Piala Asia 2023, skuad Timnas Indonesia diprediksi bakal lebih garang daripada di Piala AFF 2022. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, maka akan ada tujuh pemain naturalisasi yang akan memperkuat skuad Garuda. Dengan hadirnya tujuh pemain tersebut, level permainan Indonesia diharapkan bisa lebih baik lagi. Tujuh pemain naturalisasi tersebut adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Mark Locke, dan Shane Patinama yang kini menjadi WNI. Sedangkan ada tiga pemain yang masih dalam proses naturalisasi, yaitu Justin Habner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijs. Pada Piala AFF 2022, Sandy Walsh tidak bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan dirinya masih dibutuhkan oleh tim yaitu Cafe McHallon. Sedangkan Shane Patinama baru mendapatkan status warga negara Indonesia pada 3 Januari lalu. Sementara untuk Justin Habner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijs diproyeksikan untuk membela Timnas U20 Indonesia di Piala Asia 2023. Namun ini tidak menutup kemungkinan jika penampilan tiga pemain naturalisasi itu bagus, maka bisa membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Jika proses naturalisasi sudah selesai, maka line-up Timnas Indonesia tentu akan tampak semakin kuat dan garang. Posisi keeper kemungkinan tetap diisi oleh Nadeo Argawinata. Posisi tiga back bisa diisi oleh tiga pemain naturalisasi, yaitu Justin Habner, Joss Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Wingback kanan ada Sandy Walsh, dan kemudian di wingback ini ada Shane Patinama. Mark Locke dan Ivar Jenner menjadi gelandang yang mengatur ritme serangan Timnas Indonesia. Sedang di line depan ada Rafael Struijs, Witton Sulaiman, dan Timas Derajat. Hadirnya pemain naturalisasi memang diharapkan bisa membawa hasil positif untuk Timnas Indonesia. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali, sudah mengatakan kehadiran Shane Patinama dan pemain lainnya diharapkan bisa menambah kekuatan di skuad Timnas Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!